Terlahir dengan nama Zinedine Yazid Zidane, lahir pada 23 Juni 1972 di Marseille. Zidane menjadi salah satu pria yang tak hanya sukses saat menjadi pelatih. Saat masih bermain, ia bermain untuk 4 klub, Cannes, Bordeaux, Juventus, dan Real Madrid. Pemain berdarah Al-Jazair ini merupakan salah satu pemain Perancis yang memiliki darah dari Timur Tengah. Keluarganya pindah dari Al-Jazair menuju Perancis pada tahun 1953 sebelum Aperang Al-Jazair pecah. Awal karir Zidane memulai karir setak bolanya di Cannes. Selama 4 musim bermain di Cannes, ia bermain sebanyak 61 kali dan mencetak 6 gol. Menjalani debut profesional pada 18 Mei 1989, Zidane mencetak gol pertama pada 10 Februari 1991. Nantes menjadi klub yang spesial bagi Zidane karena debut profesional dan mencetak gol untuk pertama kali pada saat melawan Nantes. Pada musim 1992-1993, ia pindah ke Bordeaux. Empat musim di Bordeaux, Zidane memberikan gelar piala Entertoto pada 1995 dan menjadi runner-up piala Ueva. Setelah tak klub dari Bayern Munich, Zizou panggilan akrabnya hampir dua kali pindah ke Liga Inggris. Pada tahun 1995, Kenny Dalgis, pelatih Blackburn Rovers ingin memboyong Zidane ke Inggris. Namun pemilik Blackburn saat itu, Jack Walker menolaknya. Saat itu, ia merasa tim Sherwood lebih berkualitas ketimbang Zidane. Setahun kemudian, giliran Newcastle United yang menolak Zidane karena saat itu Zidane dirasa tak cocok dengan sepak bola Inggris. Juventus dan Real Madrid yang menjadi puncak karir setelah mengalami dua kali penolakan. Zidane berakhir pindah. Namun bukan ke Inggris, melainkan ke Italia. Ia bermain untuk Juventus dan menjadi salah satu titik tertingginya sebagai pesepak bola. Zidane pindah pada awal musim 1996-1997. Pada musim pertamanya, membela Juventus, ia mempersembahkan gelar seri A musim 1996-1997 dan piala Intercontinental 1996. Ia juga menyabut gelar pemain asing terbaik seri A musim 1996-1997. Total selama lima musim membela La Vecchia Signora, Zidane memberikan enam gelar. Dua gelar Scudetto 1996-1997 dan 1997-1998. Super Coppa Italia 1997, piala Super Uefa 1996, piala Intercontinental 1996 dan piala Intertoto 1999. Capaian tertinggi yang menandai legasi Zidane adalah gelar FIFA Player of the Year dan Balon d'Or 1998. Tampil apik di Juventus, Zidane diboyong ke Real Madrid pada 2001 dengan mahar 77,5 juta euro dan memecahkan rekor dunia saat itu. Pada musim pertamanya, berselagam Los Marangues, Zidane memberikan gelar Liga Champion dengan tendangan voli yang fenomenal di lagu final melawan Bayer Leverkusen. Musim berikutnya, ia memberikan gelar La Liga untuk El Real dan di akhir musim ini mendapatkan gelar FIFA Player of the Year untuk yang ketiga kalinya. Selama lima musim di seragam Madrid, Zidane memberikan enam gelar untuk Real Madrid. From Mero to Zero di Piala Dunia, Timnas Perancis pada era 1990 akhir hingga 2000-an awal dihuni oleh para pemain berbakat. Salah satu yang meronjol adalah Zidane di Zidane. Untuk tim Perancis, Zidane bermain sebanyak 108 kali dan mencetak 31 gol. Pada Piala Dunia 1998, Zidane memberikan gelar Piala Dunia pertama untuk Perancis. Sempat mendapatkan kartu merah di fase grup saat melawan Arab Saudi, Zidane kembali bermain saat Perancis bermain di belakang belapan besar dan mengalahkan Italia. Di partai puncak, Perancis mengalahkan Brazil dengan skor 3-0 dengan dua gol dicetak oleh Zidane. Ia pun mendapatkan gelar kehormatan dari Perancis, Legion de Honor. Dua tahun setelahnya, Perancis kembali mencapai puncak. Kali ini, dalam gelaran Euro 2000, Perancis pun menjadi tim pertama yang mampu mengawankan gelar Piala Dunia dan Euro sejak terakhir kali dicatatkan oleh Jerman Barat pada 1974. Piala Dunia 2006 tak akan pernah dilukupakan Zizou. Setelah Piala Dunia 2006 usai, ia memutuskan untuk gantung sepatu. Namun, sebelum semuanya usai, ia mampu membawa Perancis ke partai puncak. Naas di partai puncak, mereka kalah dari Italia lewat drama aduk pinalti. Partai puncak inilah ada kejadian Zidane yang menyundul dada Marco Materazzi. Ia menjadi salah satu alasan kukusnya harapan Perancis meraih gelar Piala Dunia 2006. Pelatih muda yang berprestasi setelah memutuskan untuk pensiun dari sepak bola, Zidane memutuskan untuk menjadi pelatih. Pada 2011, ia menjadi direktur olahraga Real Madrid. Dua tahun berselang, ia menjadi asisten pelatih Real Madrid saat itu, Carlo Ancelotti. Setahun berselang, Zidane ditunjuk sebagai pelatih Real Madrid Kostila. Hingga akhirnya, pada Januari 2016, ia menjadi pelatih Real Madrid. Ia menjadi pelatih setelah menggantikan Rafael Benitez dan disodori kontrak dua setengah musim. Selama membesuk Real Madrid, Zidane memberikan tiga gelar Liga Champion yang ia raih secara beruntung. Namunnya, masuk dalam buku catatan dunia sebagai pelatih ketiga yang memenangkan tiga gelar Eropa bersama Bob Pesli dan Carlo Ancelotti. Tak hanya itu, ia menjadi pelatih pertama yang memerangkan secara beruntung. Pada akhir musim 2017-2018, Zidane mundur dari jabatannya sebagai pelatih. Karena ia merasa perlu ada perubahan dalam tubuh Real Madrid. Kepergian Zidane dan bersamaan dengan keluarnya Cristiano Ronaldo membuat prestasi Madrid menukik. Tak kuat lama-lama berkubang dalam keterpurukan, Real Madrid memutuskan untuk menunjuk kembali Zidane sebagai pelatih pada 11 Maret 2019. Terima kasih telah menonton!